Politeknik Pertanian Negeri Kupam akan melaksanakan Wisuda Drive-Thru. Berikut ini, tata cara pelaksanaan Wisuda Drive-Thru. Pertama, Wisudawan diwajibkan memakai masker atau face shield. Kedua, kendaraan bersifat opsional seperti mobil atau motor. Kendaraan mobil hanya bisa diisi oleh satu orang Wisudawan, orang tua atau wali Wisudawan, dan satu driver. Sedangkan untuk motor, hanya diperbolehkan motor metrik dengan satu orang Wisudawan dan satu orang driver. Kendaraan yang digunakan tidak boleh menggunakan kelabur racing, tidak memutar musik dengan volume yang besar, dan tidak memunyikan klakson kendaraan. Jika Wisudawan menggunakan mobil, nomor antrian akan ditempelkan pada bagian sudut kiri atas kaca depan. Jika menggunakan sepeda motor, nomor antrian akan ditempelkan di bagian depan kendaraan. Berikut adalah jalur kendaraan pelaksanaan Wisuda Drive-Thru. Pertama, kendaraan Wisudawan masuk dari gerbang utama politik pertanian negeri Kupang yang merupakan checkpoint pertama. Pada checkpoint pertama, peserta akan melakukan pengecekan subuh, dan pengecekan kartu identitas Wisudawan yang telah diterima ketika pengambilan toga. Kedua, kendaraan akan diarahkan oleh petugas ke checkpoint 2. Pada checkpoint kedua, kendaraan Wisudawan akan ditempelkan nomor antrian. Ketiga, kendaraan Wisudawan akan diarahkan menuju ke checkpoint ketiga. Pada checkpoint ketiga, Wisudawan turun dari kendaraan, pemberian hand sanitizer, Wisudawan akan menyerahkan kartu identitas. keempat, menuju ke ketua jurusan, menerima map ijasa, menuju direktur untuk dipindahkan tali toga. Pada saat prosesi Wisudawan, kendaraan Wisudawan akan diarahkan menuju ke titik yang telah dituntukkan, dan orang-orang Wisudawan tidak diperbolehkan untuk turun dari kendaraan. Setelah melakukan prosesi Wisudawan, Wisudawan segera meninggalkan kampus dengan diarahkan oleh petugas. Demikian simulasi Wisudawan Drive-Thru Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Diarahkan, Wisudawan dapat mengikutinya dengan tertentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.